Ada yang datang ke Afrika Utara, belajar ke Mesir. Ada datang ke Asia Selatan, ke Pakistan. Ada datang ke Timur Tengah, ke Mekah, Masya Allah. Ada yang ke Madinah, macam-macam. Dan itu sudah dulu berlangsung, sudah dulu berlangsung. Dipelajari keseluruhannya. Saya berikan contoh misalnya, orang Surabaya belajar ke Mesir. Orang Jakarta, misalnya, belajar ke Mekah. Orang Padang, misalnya, belajar ke Irak, misal saja. Dipelajari semua. Afrika Utara, mademnya tadi apa? Maliki. Yang Bismillahnya tidak dibaca sama sekali. Masya Allah. Asia Tenggara, apa mademnya tadi? Syafiq, yang Bismillahnya dijaharkan. Diteluk, mademnya apa? Hambali, yang Bismillahnya disirkan. Belajarlah di situ. Pulanglah ke Indonesia. Masya Allah. Saat pulang ke Nusantara, misal, datanglah tiba-tiba orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di Jakarta. Yang Surabaya ini, karena belajar dari Afrika Utara, Mesir, Bismillahnya dijaharkan. Maaf, Azab Maliki, kalau Mesir terbagi dua. Misal, Kalibia, Bismillahnya, tidak dibaca sama sekali. Kemudian, yang di sini, karena belajar ke, wilayah yang sifatnya syafi'i, Bismillahnya dijaharkan. Ketika datang orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di belakang, yang kemudian, dibaca sama sekali. Dibaca, Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum pernah dengar. Nah, co, nih sholatnya, nih. Harusnya nggak dibaca, nih. Yang ini juga begitu. Yang ini belajar, ya. Masya Allah, yang tadinya disirkan dari Teluk, dari Mekah, misalnya, datang lagi. Datang ke wilayah Surabaya, bermakmum di sini, nggak dibaca sama sekali. Salah di sholatnya, nih. Ini kejadian sampai sekarang. Saya tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji yang pertama. Begitu datang sholat, Masya Allah. Insya'anya sholat di situ. Allahu Akbar. Imamnya disirkan. Alhamdulillah, ya Rabbil Adamin. Imamnya Muhammadiyah sendiri. Masya Allah. Begitu sholat subuh, imamnya nggak kunut. Lengkap sudah itu. Apa saya bilang, kan? Semalam Muhammadiyah, kan, nggak kunut. Padahal nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU dari zaman Nabi. Masya Allah. Dan yang paling hebat, dua-dua pendiri orang mas besar itu, itu bersaudara, dan belajarnya sama-sama. Sama-sama berangkatnya bareng, satu nasab yang sama, belajar di satu guru yang sama, kembali yang sama, punya misi yang berbeda. Yuk kita buktikan. Saya agak panjangin sebentar nih ya. Satu. Namanya, K.H.J. Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Kemudian nanti, mendirikan Nahbatul Ulama, tanggal 31 Januari, tahun 1926. Kedua, siapa namanya? K.H.J. Ahmad Dahlan. Sebetulnya bukan nama asli, nama aslinya Muhammad Darwish. Muhammad Darwish. Cuma nanti saat pergi ke Mekah, keduanya ini, oleh gurunya Muhammad Darwish, diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah, tanggal 18 November, tahun 1912. Pertama, dua-duanya ini bersaudara. Bersaudara. Ketemu nasabnya di saudara jauhnya. Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid. Bin Abdul Wahid. Bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa. Pangeran Benawa. Bin Abdul Rahman. Abdul Rahman nama aslinya Sultan Hadi Wijaya. Dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Fattah. Bin Abdul Aziz. Bin Abdullah. Bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Bapaknya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Bertemulah nasabnya di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Nanti kita jelaskan siapa Maulana Ishaq ini. Kaya Haji Ahmad Dahlan. Ini nasabnya nyambung ke sini Maulana Ishaq. Kaya Haji Ahmad Dahlan bin Kaya Haji Abu Bakar. Bin Kaya Haji Ilyas. Bin Kaya Sulaiman. Bin Kaya Murtabal. Bin Demang Jurang Juru Kapindo. Bin Demang Jurang Juru Sapisan. Bin Kaya Gerbak. Bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Bertemu di sini. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah satu dari dua anaknya Sheikh Ahmad Jumadil Kubra. Yang membawa Islam asalnya dari Mesir. Datang dengan delapan orang temannya. Atas perintah dari kekhilafahan Turki supaya datang ke Nusantara memberikan dileh-dileh Islam. Namanya Ahmad Jumadil Kubra. Punya dua orang anak. Satu Maulana Ishaq. Yang kedua Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Maulana Ishaq ini nanti yang akan melahirkan dua keturunan ini. Syarif Abdullah ini tinggalnya di Mesir tidak ikut ke Nusantara. Tapi nanti pada tahun sekitaran awal abad ke-15 akan bertemu dengan seorang perempuan luar biasa yang sudah masuk Islam. Anaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu siapa? Nama aslinya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa punya kekuasaan yang luar biasa. Luas. Kalau dari Cirebon batas Jawa Tengah sampai dengan ke ujung wilayah Banten ibu kotanya di Bogor. Dulu namanya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa ini dulu inspeksi datang ke wilayah Subang pada masa itu. Sampai dengan ke Karawang. Di Karawang itulah bertemu dengan seorang perempuan yang bersih luar biasa cantik taat sedang baca Quran. Muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu karena dulu menimba ilmu Qur'annya di Mekah dikenal dengan Umul Qura maka disebut dengan Syekh Qura Syekh Qura siapa perempuan ini? Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Nah jatuh cinta dengan Nyai Subang Larang menikahlah dengan beliau ini. Setelah menikah pada tahun 1423 memiliki keturunan pertama laki-laki diberi nama dengan Walang Sungsang. Walang Sungsang. 1426 punya anak yang kedua perempuan diberi nama Nyai Rara Santang. Rara Santang. 1427 lahir anak yang ketiga diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Nah kakak ini dua kakaknya Walang Sungsang dengan Rara Santang kemudian muncul satu masa ingin berhaji datanglah ke kota Mekah. Kemudian mereka datang ke Mekah setelah menunaikan ibadah haji berganti nama ini Walang Sungsang menjadi Ki Abdullah Iman. Bukan yang gini ya. Abdullah Iman namanya. Gelarnya Ki Samadullah. Gelarnya Ki Samadullah. Kiai Samadullah. Samadullah. Ini Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Saat akan pulang di jalan bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah langsung meminang Syarifah Mudaim untuk dijadikan istrinya. Menikahlah kedua orang ini lantas berangkat ke Mesir. Di Mesir kemudian mereka menyatu bersama-sama berumah tangga melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. 20 tahun belajar di sini belajar dengan Syekh Ibn Abbaillah Al-Iskandari belajar dengan ulema-ulema besar sampai setelah matang kembali dia akan menengok kakeknya kakeknya datang ke Prabu Siliwangi karena kakeknya tinggal di wilayah Jati diberikan kekuasaan di situ diangkatlah dan dikenal dengan Sunan Gunung Jati di kemudian hari itulah Syarif Hidayatullah keturunan dari sini sedangkan Ki Samadullah pergi ke satu wilayah dikenal dengan lemah wungkuk minta izin pada bapaknya untuk memajukan wilayah itu di lemah wungkuk itu Masya Allah itu etnisnya campuran ada orang Cina orang Arab orang lokal masih belum bagus minta izin supaya ditata campuran dalam bahasa lokal itu disebut dengan caruban caruban begitu datang ke sini dikelola dirawat dengan baik sampai tumbuh pesat luar biasa Masya Allah tiba-tiba melihatlah seorang anak perempuan putri dari seorang pembesar Syah Bandar namanya Kigedeng Alang-Alang punya putri namanya Nyai Kencana Larang Kencana Larang menikah dengan Kencana Larang setelah menikah untuk mengabadikan namanya maka disebut dengan caruban larang caruban larang caruban larang lisan orang sana menyebut caruban 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 berubah sekarang menjadi cirbon 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 nah muncul cirbon ibunya Nyai Subang Larang sudah lama berumah tangga ingin menengok di perjalanan lewat 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 di satu daerah ajalnya tiba meninggallah di situ untuk mengenang sampai sekarang disebut dengan daerah Subang orang Subang belum tentu tahu itu terus apa cukup jadi muncul cirbon nah karena cirbon sudah maju maka kemudian diangkatlah diberi gelar oleh Prabu Siliwangi diberi gelar namanya Mangkubumi Mangkubumi ini pertama gelar ini Mangkubumi itu artinya Khalifah Fil'ar Al-Baqarah ayat ke-30 halifah itu bumi halifah yang merawat memangkubumi jadi gelar Mangkubumi itu sama dengan Khalifah jadi salah total kalau mengganti gelar Khalifah menjadi Mangkubumi Sami Mahwon Khalifah itu yang Mangkubumi itulah pertama kali gelarnya diberikan yang ingin saya sampaikan itu satu keturunan yang sama dari Ahmad Jumadil Qumrah punya anak itu kisah ini bukan fiktif bisa dibaca yang paling bagus judulnya Api Sejarah ada dua jilid karya sejarawan muslim namanya Ahmad Mansur Surya Negara Ahmad Mansur Surya Negara yang dari Bandung jilid yang pertama warnanya hitam halaman 148 itu dimulai disitu kisahnya yang punya bukunya silahkan nah apa hubungannya dengan yang paling atas Kihaji Ahmad Dahlan Kihaji Muhammad Hashim Ash'ari itu berangkatnya bareng satu keturunan berangkat bareng di Mekah itu berguru pada seorang ulama besar alim luar biasa dari Minangkabau namanya Sheikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sheikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ada juga yang menyebutkan riwayat dari Sambas Sheikh Ahmad Khatib Al Sambasi belajar dari situ setelah selesai dua-duanya punya keunikan Kihaji Ahmad Dahlan itu senang sekali praktek praktek tidak terlalu banyak teoritis langsung praktek langsung praktek begitu pulang ke Nusantara langsung mempraktekkan ajaran-ajarannya membuat persyarikatan kemudian persyarikatan Muhammadiyah Muhammad itu nama Nabi Yah itu nisbah mengikuti jadi ingin memperbaiki keadaan seperti sesuai dengan Nabi bikin rumah sakit bikin sekolah dan sebagainya praktek dakwah Kihaji Hashim Ash'ari Muhammad Hashim Al Ash'ari Masya Allah beliau itu senang nulis kitab senang nulis kitab beda dengan Ahmad Dahlan menulis kitab sampai ada 19 karya beliau dihimpun di satu kitab besar 19 kitab dari mulai pertama adab dalam menuntut ilmu kedua risalah halus sunnah wal jamaah ada kitab sampai 19 kitab Masya Allah jadi akan menyeimbangkan saudaranya praktek yang satu memberikan teorinya itu asalnya dan kalau anda baca buku aslinya kitab Masya Allah itu sama persis keada bedanya keada bedanya aliran-aliran menyimpang yang ditanya Jawa disebutkan sama sekali misal risalah alus sunnah wal jamaah buka halaman ke sembilan faslu awal vuhuril bid'a' fi ardi jawa wal mubtadi'ina fiha pasal menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa dan siapa tokoh-tokohnya bid'ah yang dimaksudkan bukan fikir tapi akidah tapi akidah halaman ke sepuluh paragraf yang kedua baris satu sampai dengan baris yang keempat silahkan lihat wa minhum rafidiyuna diantara aliran bid'ah itu adalah syiah rafidah beliau langsung yang menyebutkan bukan saya beliau langsung yang menyebutkan asalnya semua sunni kata beliau itu semua sunni cuma terjadi di tahun 1333 hijrah sama dengan 1909 masehi datang tiba-tiba entah dari mana ada satu aliran disebut dengan syiah pekerjaannya ya subuhna sajidana ababakrin wa omar radiyallahu anhumah seringkali mencelak dua sahabat nabi yaitu abu bakar dan omar disebutkan dalilnya hadithnya kemudian halaman yang ke sebelasnya wa minhumul abahiyyuna ada aliran kepercayaan abal-abal abahiyyuna semua boleh siapa mereka yang merasa dekat dengan Allah hatinya merasa sudah bersih jernih sehingga kalau sudah bersih jernih itu tidak berlaku ketentuan dan larangan jadi kalau gak sholat pun gak apa-apa karena sudah dekat dengan Allah gelarnya tinggi Pak Kiai Pak Kiai Pak Kiai kok gak sholat ya kan sudah adat eh jasad bapak bersama adik tapi roh bapak sedang sholat nah itu itu diantara yang kacau gitu ya jadi larangan gak berlaku gak berlaku karena sudah dekat dengan Allah ini penyimpangan langsung disebutkan di Quran surah ke 2 ayat 80 al-baqarah ada lagi aliran yang reinkan nasi tanah sukhil arwah tanah sukhil arwah ya bahkan ada jahlatul mutasawifah orang sufi yang paling bodoh orang sufi yang paling bodoh disebutkan oleh beliau siapa itu itu yang mengaku menyatu dengan Tuhan mengaku dengan Tuhan Allah sudah menyatu dengan dirinya manung galing kaul agusti siapa kamu saya adalah Allah Allah sedang apa Allah sedang makan nah itu sudah lain jadi itu diantara kitab-kitab beliau nah jadi tidak ada bedanya kisah yang terakhir yang ingin saya tutup satu kali muridnya kehaji hasim asyari itu berkunjung ke kauman ke Jogja karena Ahmad Dahlan pulang ke kauman hasim asyari pulang ke tebu irang ke jombang datanglah dari jombang itu kemudian ke wilayah kauman dilihat disitu, kok ini beda ya balik lagi ke Tebu Irang cek katanya itu ada aliran di kaum yang menyimpang bagaimana caranya, begini, begini, begini siapa orang yang namanya sekian cilicinya bagaimana seperti ini, itu bukan menyimpang, itu saudara saya bantu sana balik lagi Masya Allah, ketika membantu balik lagi kemudian sampai disitu berumah tangga punya anak namanya Ahmad Azhar Bashir sampai kemudian jadi pimpinan pusat Muhammadiyah yang digantikan oleh Amin Rais digantikan oleh Syafi'i Ma'arif digantikan Bin Samsudin Agustus nanti mau muktamar itu mau diganti lagi karena sudah dua periode saya baca itu, saya baca jadi saya tahu itu, sama juga NU juga begitu, sama sampai sekarang sampai akhir syarat, hasil muzadi digantikan akhir syarat, sekarang mau nyalon lagi yang kedua itu, jadi insya Allah baca, 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 dengan membaca itu menambah wawasan kita, jadi paham bersikap kita bijak, saya semua dibaca walaupun yang dibaca itu tidak semua harus diamalkan tidak semua harus diamalkan, saya baca informasi, saya baca, bapak ibu mau tanya apa saja, insya Allah kalau tahu saya jawab, tanya musik saya gak pernah main musik, saya gak suka, dan tidak bagian, bukan bagian dari hal yang penting tapi teorinya saya hafal, C, D, E, F, G, A, B, C G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B